Beginilah kondisi terkini kawasan Masjid Jami kecamatan Pontianak Timur. Dengan luas halaman 1.700 meter persegi, berbagai ornamen telah dibangun di kawasan masjid. Kini sudah dipasang piping blok dan ditanami lumput. Nantinya, kawasan ini akan dihiasi dengan 11 buah lampu LED dan pot bunga permanen. Salah seorang pengurus masjid, Abdul Hamid, mengaku senang dengan adanya pembangunan ini. Sebab ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pada masjid yang berada di komplek Kraton Kadriah ini. Selain mempercantik halaman masjid, Abdul Hamid berharap pemerintah juga akan memperbaiki atap masjid yang bocor. Lapangannya sudah dibangun dan masjidnya juga itu yang perlu diperhatikan. Karapan yang ke depan itu ada daripada ya, kan Bapak bisa lihat sendiri, masjid kita itu ada agak miring. Dan juga pemerintah bagaimana caranya untuk mengatasinya. Dan di samping itu juga nanti kalau hujan, sering suka tempias, itu bocor. Proses pengerjaan juga mencakup jembatan sepanjang 524 meter di permukiman warga. Ya paling kan kalau misalnya kita kan dari RTH tadi ya, RTH yang di sini di masjid gitu kan, jalan paving-jalan paving ini. Habis itu ada PJU, penerangan jalan umum itu kan. Sama di dalam getak juga kita pasang PJU juga. Sama ada jembatan-jembatan, Aramco gitu kan, sama kita bikin jeti untuk kapal sandar. Proses pengerjaan ditargetkan selama 150 hari kalender dan pembangunannya akan dikerjakan hingga tahun 2017 mendatang.